Kita wali informasi pertama saudara BPPD, kota Yogyakarta menyebut gempa megatrust bukanlah prediksi. Melainkan sebuah potensi, untuk itu manajemen resiko bencana perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Jika sudah siaga bencana masyarakat tidak perlu panik ketika terjadi bencana. Harapannya tindakan yang diambil akan lebih terarah sehingga meminimalisir korban jiwa. Kota Yogyakarta mengambil langkah-langkah mitigasi waspada gempa bumi berskala besar atau megatrust menyikapi kajian yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi dan Klimatologi. Meski tidak berada di wilayah pesisir, masyarakat diajak untuk mampu merespon dan melakukan antisipasi dampak dari kuncangan gempa bumi. Langkah peningkatan kapasitas masyarakat yang diambil oleh pemerintah kota Yogyakarta seperti pemberian pengetahuan tentang penyelamatan diri, pembuatan jalur evakuasi, ketik kumpul, dan peran masyarakat untuk melakukan tindakan pasca gempa melalui jejaring 169 Kampung Tangkap Bencana. Kampung Tangkap Bencana juga akan melakukan sejumlah mitigasi terhadap bangunan-bangunan yang beresiko. Tujuannya penerapan manajemen resiko bencana ini semata-mata untuk meminimalisasi jatuhnya korban jiwa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta menyebut pengetahuan tangga bencana juga menjadi penting untuk meminimalisasi kepanikan masyarakat terhadap terjadinya bencana. Berpijak dari pengalaman gempa bumi tahun 2006 silam, kepanikan masyarakat yang tinggi justru menimbulkan sejumlah permasalahan lain di luar bencana itu sendiri. Tak hanya menyasar kampung, saat ini BPBD Kota Yogyakarta juga menyasar pelatihan manajemen resiko bencana ke sekolah-sekolah dari tingkat SD hingga SMP, baik swasta atau negeri, melalui program Satuan Perlindikan Aman Bencana. Salah satu trik yang diterapkan yakni simulasi 20 detik, 20 menit, 20 detik tidak boleh lari setelah kebap bumi, baru kemudian 20 menit untuk lari. Untuk sekolah yang memiliki bangunan tinggi mengambil jarak 20 meter dari bangunan terdampak. Juga dilaporkan dua kemantren yang menjadi perhatian BPBD Kota Yogyakarta yakni Kota Gede dan Umbul Harjo karena berdekatan dengan Sesar Opa dan Oyo. Untuk tahun depan BPBDDI mulai melakukan penerapan resiko bencana ke tempat publik yang memiliki banyak aktivitas masyarakat seperti hotel dan pasar. Sebagai ujung tombak masyarakat, BPBD Kota Yogyakarta akan bekerjasama dengan Mantri Pamung Praja dan Lurah untuk terus memberikan pengetahuan mitigasi bencana hingga level RTRW, kemudian membentuk adanya forum kampung tangga bencana di level kemantren. Tentu ya, bangunan-bangunan, poparti, kemudian masyarakat dan sebagainya itu juga akan menjadi perban. Maka ini perlu kita sosialisasikan dalam rangka supaya masyarakat siap-siaga, tidak panik, dan satu hal nilai yang perlu kita tangkap bahwa megatrust itu adalah sebuah bidik, bukan bidik sih, tapi potensi. Ya sebagaimana gunung merapis, potensi meletus, sungai itu potensi panik. Namun terjadinya kapan kan kita tidak, bahkan itu masyarakat yang penting siap-siaga, jangan panik. Kalau di kota Jogja memang jauh dari ikianis pantai, hanya saja memang gempa megatrust ini, itu kan bisa menimbulkan goncangan yang signifikan, sehingga hal utama yang harus menjadi fokus adalah kekuatan bangunan, kemudian tempat berkumpul dan jalur evakuasi seperti itu. Jadi seluruh masyarakat, seluruh komponen masyarakat dan pemerintahan yang ada di kota itu harus paham dan tahu, mengenali lingkungannya, mengenai potensi bahayanya, seperti itu Pak. Jadi lebih ke efek dari goncangannya. Diketahui gempa bumi megatrust merupakan hasil penelitian dari Pusat Studi Gempa Nasional di bawah Kementerian PUPR. Kekuatan maksimum gempa bumi megatrust diperkirakan sekitar 8,7 Maktidu Do. Dilaporkan ada sejumlah zona megatrust di Indonesia, yakni subduksi Sunda meriputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Lombok, kemudian subduksi Bandar, subduksi Lempeng Laut Maluku, subduksi Sulawesi, subduksi Laut Filipina, dan subduksi Utara Papua. Demikian, Paulus Yesayajati melaporkan.